Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan malam teman-teman ya Pada hari ini saya berniat untuk Mengenjungi teman lama saya Bernama Mr. Sula ya Jadi nanti saya akan ke rumahnya Dan menjumpai beliau Karena sudah lama saya Mr. Robin Tidak menjumpai beliau ya Saya ingin tahu kabarnya ya Dulu kan pernah jadi mediatornya kami ya Sekalian mungkin saya akan meminta dia Untuk berbagi pengalaman lah sharing ya Oke saksikan saya Saya akan menuju ke rumahnya yang bersangkutan ya Jadi teman-teman Saya ini sedang jalan kaki ya Tadinya saya ke warungnya Mr. Sula Ya Kata istrinya Dia ada di rumah Nah sekarang saya akan menuju rumahnya ya Saya balikin dulu Kameranya ya Oke Nah begini situasinya Teman-temannya ke rumahnya Naik gunung Oh dia minta di foto nih Ayo say hello Bilang halo Lucu ya Aduh ini kayak mendaki gunung ya Memang mendaki gunung teman-teman ya Ini Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ini kalau malam Saya juga takut nih Kalau kesini kayaknya ya Nih Tinggi kan Oke Bentar lagi kita akan sampai Ke rumah Mr. Sula Wah ternyata bagus ya Pemandangan disini teman-teman ya Oke Assalamualaikum Jajul pemandangan teman-teman Dari ketinggian sini ya Keliatannya Assalamualaikum Waduh Ini Mr. Sula Waduh Saya dari warung tadi Oh Ketemu mamanya Ayo kesini Saya lama anda kesini Jadi saya Apa Itu kasih turun dulu itu tuh Merusak pemandangan Oh Sampai Nah gini Saya Kemarin buat video Waktu video Jamannya dulu kita Nah Ada teman-teman bilang Kenapa gak diajak lagi Nah Akhirnya saya putuskan Untuk menjumpai Bang Sula Atau Mr. Sula ya Jadi gini teman-teman Saya akan banyak bertanya Sama beliau ya Sebentar Saya akan persiapkan Aduh Saya capek naik gunung Ngos-ngosan Saya tadi naik gunung ya Ya Baik Begini Bang Sula ya Ada teman-teman Menanyakan ya Kenapa sih Bang Sula Tidak lagi ikut dengan Timnya Mr. Robin Dan Mr. Batman Gimana tuh Tidak Jadi Bang Sula Certakan Awalnya Ikut Tim kami Sampai akhirnya Memutuskan berhenti Bagaimana sih Certanya Ya itu Sebuah Pengalaman saya Iya Ikut kayak begitu Ya pertama saya Terus terang saya Penasaran Awalnya ya Awalnya Mungkin ingin tahu Bagaimana Dunia begitu Bagaimana dalam dunia Gaib itu Mungkin ingin tahu lah Dalam dunia gaib itu Waktu itu Waktu itu kalau ga salah Saing ajak ya Pertama ya Iya pertama kali ya Kita Saya pertama begitu Masuk dalam dunia Ikut bergabung di Batman dengan Mr. Robin Waktu itu jadi mediator Apa sih yang kamu rasakan Pada saya jadi mediator Pada waktu itu Pertama Apa yang saya ceritain Yang awal yang pertama Dan yang terakhir Yang pertama Pertama aja Awal-awal Waktu itu Kan penasaran Pertama saya itu Waktu Ngikut begitu Dibuka mata batin saya Itu saya Pertama Kayak biasa-biasa Saya lihat Iya Tapi yang saya kaget Pas Mr. Robin Berkata Coba ya Apa yang kamu lihat Di situ Nah Saya lihat ada perempuan Dua Waktu itu ya Tapi pikiran saya Itu teman saya Iya Kan kau tau kan Saya ngomong tuarit Ada perempuan dua Tapi tanya Coba perhatikan Baik-baik dulu Saya kaget Kenapa mukanya agak lain Agak pucat Begitu Iya Saya kaget Agak lain saya lihat Banyak pucat Begitu Waktu itu jenisnya kuntilanak Kalau tidak salah Waktu itu Agak lain saya lihat Dia punya Pusuk Kabut pusuk Oh iya Jadi begini Mr. Sula Itu kan awal-awal Tapi pada saat Mulai ikut kami Kan ada tuh Banyak pengalaman Waktu menjadi Waktu kami Memasukkan sosok raja Apa sih yang kamu rasakan Waktu kamu dimasukkan sosok raja Halo ole ya Halo ole ya Itu yang terakhir saya konten itu Iya Disitulah saya Merasa Kenapa waktu Saya dimasukkan Saya lihat ini Dunia saya ini Kayak lain Saya kan kayak dunia Lain saya lihat Jangan lampau begitu Jangan lain Iya kan kerajaan Saya lihat manusia banyak Iya Modelnya ada kerajaan Digotong-gotong Ini Bahas senjata Saya digotong Bahas senjata Pokoknya Dalam dunia lain Itu saya lihat Saya pikir Karena saya masih Agak lain Masih Pikiran saya Masih Ya Masih Tapi Saya berpikir Eh apa ini ya Saya masih sempat Ngikuti itu Di dalam Saya gak tau Apa yang saya cerita Bicara itu Lalu saya ditanya-tanya Tapi kan bukan Anda maunya Anda yang bicara Apa itu Saya ikut bicara saja Itu bicara Saya gak tau Tidak lama Tapi pikiran saya ini Antara kayak dua Alamin ini Dia Menyatuh Lain Lain Akhirnya saya Langsung saya kepikir Astagfirullahalai Astagfirullahalai Salah Nah disitu Saya tiba kesadar Langsung menyadarkan diri Saya menyadarkan diri Saya sadar Akhirnya kan saya disuruh Itu kabali konten Saya takut lah Saya takut nanti Saya ngikutin itu Dia takut larut ke dunia itu Begitu teman-teman Saya takut dalam ke dunia itu Itu Makanya saya Ketik lah Saya takut Disitulah saya Berdoa Saya istifat Saya takut Nah itu yang terakhir Kan saya Terakhir konten dengan saya itu Itu Akhirnya Dari berikut-berikut itu Saya Ya Bertanyalah kepada Gara-gara Eh gara-gara konten itu Jadi membuat saya punah sarang Takut Ini pikir-pikir Ini Ditambah lagi Apa yang Saya jalan gitu Supaya yang jalan Saya kangkang mata saya Saya bisa lihat Sejak jadi mediator Sejak jadi mediator kan Kamu langsung tembus-tembus semua kan Sering bertemu sosok apa Dekat rumah Saya lihat lah Kayak pernah saya ngikut Nih mobil Saya lihat Kayak ada perempuan ngikut Di belakang saya Apa Apa Teman saya Eh Laki-laki semua Nah itulah Jadi apa pengalaman saya disitu Apa yang Orang gak alus Saya bisa lihat Istilahnya tembus lah ya Melihat mahluk jin Akhirnya Setelah jadi mediator Ya sejak saya bergabung disitu kan Jadi dulu ini Bang Sula ini kan Dulu tidak punya pengalaman Dan tidak tahu dunia begitu kan Istilahnya tidak punya pengalaman Bersentuan dan goib Setelah jadi mediator Akhirnya Dia terbuka teman-teman Bahkan melihat langsung Tembus itu Dekat rumah kelihatan Semua ya Pernah kamu ceritakan Pernah saya Akhirnya Hanya ini Kadang-kadang kita terbawa arus Sekarang kita tidur Mimpi kita yang Aneh-aneh saja Mimpi kita aneh-aneh saja Tapi itu ada pengalaman kamu Waktu pergi lihat air Di atas gunung Gimana tuh melihat sosok Sampai berbicara Dengan sosok itu Air air di atas gunung Dia itu jenis makhluk apa Yang kamu lihat ketemu Kayak genderuo ya Itu ya Laki-laki berbulu besar ya Berbulu Seram Kalau saya pikir Yang penting itulah Pengalaman saya Yang saya tidak pernah lupakan Itu saja Yang dimasuk dalam Alam gait kerajang itu Oh yang itu Yang mendebarkan ya Karena berada di dunia Masa lampau ya Jadi karena saya terbawa arus Mereka itu Karena saya lihat manusia banyak Kayak apa Ya namanya kan-kan kamu raja Pala saat itu Oh iya Disinilah saya Disitulah sejak dari Peristiwa itu Saya putuskan Saya tidur gak enak Mimpi saya kagak enak Kayak ada di Kita Pokoknya kita sempat Kayak ada Saya kan gak ada yang ganggu kita Tapi benar enak Kalau misalnya Ada yang bertanya Apakah memang semua Disating sama Mr. Robin Itu Tidak sama sekali Kalau Ya Kalau saya bilang Bahada yang meragukan Kasih mengikut saja Iya Supaya mereka percaya ya Bahada dunia Kayaknya ngikut-ngikut Begitu saja Karena saya kan hanya Penasaran saja Ngikut-ngikut Suka nonton televisi Ini Ini Ngikut Ini saya mau Coba-coba saja Kalau mau Kasih ngikut saja Kalau ada yang penasaran Ini ada yang penasaran Ngikutnya Begitu Karena saya kan Yang putih Saya sudah ambil pengalaman Dan sekarang Saya bukan Tidak mau ngikut Yang putih Saya sudah tahu Saya sudah lewati Walaupun Mr. Robin Kadang ngajak Saya Bukan saya Sengaja Pertama Saya sekarang kan Di masjid terus Sebagai pengurus masjid Jadi punya kesibukan Teman-teman ya Begitu Punya kesibukan Di masjid Di masjid Jadi saya tidak Fokus lah Kayak disitu Kadang-kadang Sotinya kita itu Jam 12 malam 11 malam Baru subuh-subuh Saya ke masjid ini Apa ngurusin Jadi faktor kesibukan Aja ya Faktor kesibukan Jadi saya Itulah Setiap Mr. Robin Ngajak Saya minta maaf saja Bukan saya Taga ini Tidak mau ya Karena saya Istilahnya saya sudah di masjid Saya sudah Ke masjid Maksud-maksud Masjid itu saja Jadi tadi teman-teman Sudah menyaksikan Cerita dari Mr. Sula Atau Bang Sula ini Dia Kan kebetulan Tidak terlalu jauh rumahnya Dengan saya nih Awal-awal kan Saya ngajak Dia benar-benar Tidak punya pengalaman Dalam hal goib Namun setelah ikut Akhirnya tembus-tembus Terbuka Semua Penglihatan goibnya Bisa melihat Bayangkan ya Saya aja kadang-kadang Tidak bisa lihat Mr. Sula bisa lihat kan Sudah tembus-tembus Ada beberapa penampakan Kamu bisa lihat Padahal dia ini nol ya Dasarnya Tidak tahu apa-apa Tapi akhirnya Disitu dia banyak Punya pengalaman Dengan sosok-sosok goib Yang biasa dia lihat Yang paling mengerikan Apa yang pernah kamu lihat Setelah terbuka mata batin kamu Dan mata penglihatan goibnya Saya jadi mediator Manusia berbulu Manusia berbulu ya Itu Tidak sangka Tapi seperti berkomunikasi kan Bisa Akhirnya dia bisa berkomunikasi goib juga ya Tapi Sekarang ya Sekarang ini sejak saya di masjid itu Agak ini Alhamdulillah kayak Hilang-hilang tersendirinya Hilang-hilang tersendirinya Iya karena Begini Bukan masalah Hilangnya Artinya karena Anda sudah tidak mau Fokus ke situ Kalau Anda buka lagi sedikit Tak terbuka lagi itu teman-teman Karena dia belum ditutup sebenarnya ya Jadi dia masih punya Kemampuan untuk melihat hal-hal goib Kejadian itu sudah berapa tahun Sudah satu tahun Tiga tahun yang lalu ya Tiga tahun yang lalu Ya udah tiga tahun yang lalu Tiga tahun lalu lah lebih lah Dua-tiga tahun Sudah lama Sudah lama Karena konten-konten pertama kita itu Iya-iya Jadi baik teman-teman Terima kasih yang sudah menanyakan Tentang Bang Sula Nah makanya pada kesempatan ini Saya hadirkan sosok Bang Sula ini Sekalian teman-teman Bisa melihat situasi yang ada Di tempat dia Kehidupannya dia Seperti apa menceritakan Apa yang Pengalaman dia pada saat Menjadi mediator Baik terima kasih Sudah menyaksikan video ini Saksikan terus video dari Tim Kendara Gai Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Mr. Sula Ya Beli adalah Partisipan Partisipan kita Juga Teman ya Sebenarnya Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Silahkan saja, dapat. Kek, boleh tahu, Nek? Kami punya pemirsa supaya bisa tahu. Nama kakek siapa? Nama kakek boleh tahu? Aku adalah raja. Raja, iya. Raja kendali. Namanya, namanya, Kek? Namanya. Namanya tidak tahu. Boleh, kami tahu, Kek. Aku adalah raja. Raja apa, Kek? Raja kendali. Raja kendali. Oke, tapi kenapa kakek lebih populer disebut halu oleo? Ada cerita ranya? Penguasa. Penguasa. Oke, begini. Kakek bisa saya pegang ya. Tidak apa-apa ya. Penguasa. Kalau dulu dikendali itu, kewasannya kakek sampai di mana saja daerahnya? Oh, itu. Saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana, Kek? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan delapan hari. Makanya mendapat gelar halu oleo. Jalan-jalan delapan hari. Ini seru ya. Saya tidak tahu. Saya pikir halu oleo itu delapan matahari. Tapi ternyata dia jalan-jalan delapan hari. Sampai disebut bergelar halu oleo. Oh, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Sampai jumpa.